Intro Bagaimana cara meningkatkan share ranking video kita pada share engine youtube? Bagaimana cara agar video kita dapat masuk dalam rekomendasi youtube? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang paling sering ditanyakan ketika kita menjadi seorang youtuber pemula Dan di dalam video ini saya akan menjelaskan apa pentingnya share ranking dan rekomendasi youtube Bagi video di channel kita dan bagaimana cara agar anda dapat memulai dengan start yang lebih baik dari youtuber lain Ingat saya tidak menjamin kalau cara ini dapat langsung mengangkat share ranking video kita Karena di dalam youtube tidak ada yang namanya sesuatu yang instan Kalau ada pun itu hanya karena momentum dan keberuntungan saja Karena untuk mendapatkan kesuksesan dalam youtube dibutuhkan kesabaran dan konsistensi yang tinggi Oke mari kita langsung membahas tentang materi yang pertama Apa itu share ranking youtube dan apa pengaruh share ranking pada konten kita dan perkembangan channel kita Share ranking youtube adalah urutan video yang akan muncul ketika seseorang mencari topik tertentu pada youtube Share ranking ini sangat berpengaruh pada perkembangan channel kita Karena kebanyakan orang malas untuk masuk roll ke bawah untuk mencari video yang mereka inginkan Biasanya mereka akan mengklik video-video yang berada paling aras Jika video kita sudah berhasil masuk ke share ranking yang lumayan tinggi pada sebuah topik Maka video kita akan direkomendasikan oleh youtube kepada calon viewers yang sedang menonton atau Ingin menonton video dengan topik tersebut Dan ini juga sangat membantu kita dalam mengembangkan channel kita Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat mendapatkan Share ranking yang tinggi dan agar video kita dapat direkomendasikan oleh youtube Hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah pastikan kalau judul yang kita upload memiliki keyword pada judul video tersebut Kedua pastikan agar anda memasang tag yang benar dan sesuai dengan isi video anda Dan yang ketiga adalah pastikan agar isi video anda menarik agar dapat membuat viewers bertahan hingga akhir video anda Sekali lagi ingat bahwa ketiga cara utama di atas adalah cara yang harus anda terapkan dengan konsisten Dan hasilnya juga tidak akan cepat terlihat karena youtube juga membutuhkan proses untuk memproses Video anda agar dapat masuk dalam serkrang biasanya bisa mencapai berbulan-bulan untuk terlihat Hasilnya Oleh karena itu jangan pernah berharap channel anda akan auto ramai karena sudah melakukan langkah-langkah tersebut Sekarang saya akan menjelaskan apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan serkrang tinggi Dan rekomendasi youtube secara mendetail Yang pertama adalah dengan cara meningkatkan CTF video kita apa itu CTR CTR adalah kependekan dari klik trof rate yang artinya adalah banyak klik yang anda dapatkan Pada thumbnail dan judul video anda Jadi hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi rekomendasi video anda Menurut riset, judul video itu lebih berpengaruh dalam menarik perhatian seorang calon viewers daripada thumbnail Oleh karena itu judul yang baik akan dapat menjadi sebuah pembeda yang sangat menentukan tingkat CTR video anda Dan apakah orang lain akan mau menonton dan membagikan video anda atau hanya men-scroll melewatinya begitu saja Selanjutnya adalah strategi judul Di sini saya akan membahas metode yang saya gunakan untuk memberikan judul pada video saya Saya sering menggunakan metode yang dinamakan metode bridging Maksud dari bridging adalah menghubungkan satu kalimat dengan yang lain dan pastinya ada pembatasnya Atau disebut dengan bracketing Kalimat pertama adalah keyword yang telah anda tentukan melalui riset dan telah anda pastikan cocok dengan isi video anda Kalimat sesesudahnya adalah kalimat tambahan mengenai preview isi video kita Contohnya dapat anda lihat di sini Pembatas di antara kedua kalimat tersebut dapat berupadas biasa atau tanda kurung Dan bisa juga tanda strip sesuai dengan kreativitas anda Strategi yang kedua adalah membuat thumbnail yang baik Sebenarnya untuk teknik pembuatan thumbnail itu tidak ada cara khusus yang harus kita lakukan Karena thumbnail itu bisa berbeda-beda jenisnya antara satu youtuber dengan yang lain sesuai dengan Kategori mereka dan ciri khas mereka masing-masing Akan tetapi ada syarat umum dalam pembuatan thumbnail Yaitu pastikan agar thumbnail yang anda buat sesuai dengan isi konten yang anda buat Jangan buat thumbnail yang tidak ada hubungannya dengan isi video Kedua pastikan thumbnail anda dapat dipahami dalam waktu singkat oleh orang lain Karena thumbnail yang terlalu rumit malah akan sering dilewati begitu saja oleh orang lain Ketiga adalah pastikan thumbnail anda membuat seseorang penasaran dan tertarik untuk mengklik video anda Step ketiga inilah yang tidak ada definisi bagus atau tidaknya Karena sangat relatif tergantung dari kreativitas youtuber tersebut Target viewers youtuber yang membuat thumbnail dan banyak aspek lain Cara kedua untuk mendapatkan share crown yang tinggi adalah dengan memperbanyak interaksi yang ada Pada video anda Interaksi dalam video kita akan ini dijadikan landasan bagi youtube untuk merekomendasikan video kita Karena semakin banyak interaksi yang ada maka itu pertanda kalau banyak orang yang suka dengan isi video anda Contoh interaksi adalah subscribe, like, komen, dan share Semakin tinggi interaksi yang terjadi dalam video Maka semakin tinggi kemungkinan video anda akan direkomendasikan Cara untuk mendapatkan interaksi yang banyak adalah dengan cara kita lakukan secara langsung dalam video kita Contoh untuk mendapatkan subscriber Kalimat standar seperti jangan lupa like dan subscribe itu adalah sebuah hal yang sangat salah Karena tidak banyak orang yang akan tertarik untuk mensubscribe Cara yang anda lakukan adalah dengan cara memberi alasan dan tujuan kepada para view untuk memberikan subscribe mereka contohnya adalah Jika anda penasaran dengan topik ini silahkan subscribe karena pada video berikutnya saya akan Membahasnya lebih dalam atau semacamnya sekreatif mungkin Sedangkan cara untuk mendapatkan komentar adalah dengan cara memberikan pertanyaan pada video anda Agar viewers dapat menjawabnya di kolom komen akan tetapi jangan berikan pertanyaan yang terlalu rumit Kalau bisa berikan pertanyaan dan opsi jawabannya sehingga viewers dapat langsung menjawabnya di kolom komentar Contohnya adalah menurut kalian bagaimana guis? Pilih melakukan A atau melakukan B jika kalian di posisi ini Jawab di komen ya atau kalimat semacamnya sekreatif mungkin Step yang ketiga adalah memasang link video anda di luar YouTube Baik website ataupun social media Mengapa anda harus melakukannya jika anda memiliki social media dan website? Karena dengan melakukan hal ini anda akan memperluas jangkauan anda Dalam mendapatkan viewers anda tidak lagi terbatasi di dalam satu platform saja Akan tetapi anda dapat masuk ke misalnya Twitter atau Facebook dan anda dapat memberi penjelasan dan Preview video anda yang menarik baru setelah itu anda setakkan link video anda orang lain mau meng Klik link tersebut Dengan cara itu anda akan mendapatkan tambahan viewers yang cukup signifikan jika langkah tersebut Dilakukan dengan benar dan semenarik mungkin Cara lainnya adalah memasang link embed video anda pada website Mungkin jika anda memiliki website sendiri Anda dapat membuat sebuah artikel dengan topik yang sama dengan isi video anda Sehingga anda dapat menyertakan video anda dalam artikel tersebut untuk mendapatkan tambahan viewers Langkah keempat adalah dengan cara memasang dan memilih tag yang benar Mengapa hal ini sangat penting? Karena YouTube itu mendeteksi isi dari video anda dan mengkategorikannya itu berdasarkan dari tag Dan keyword yang anda gunakan Oleh karena itu kesalahan dalam pemasangan tag dapat menjadi sangat fatal karena YouTube akan salah Mendeteksi isi konten anda dan akan menempatkannya di kategori yang salah dan tidak akan ada orang Yang akan tertarik untuk menonton video tersebut Yang pada ujungnya video anda tidak akan bisa masuk ke dalam subcrank dan tidak akan bisa direkomendasikan Walaupun isi video anda sudah sangat menarik Karena apa gunanya video yang menarik jika tidak ada orang yang tahu kalau video tersebut ada? Jadi selalu pastikan agar anda main tag video anda dengan benar Tag itu juga digunakan YouTube sebagai landasan untuk meranking video anda pada sharecrank Jadi tag yang tepat sasaran sesuai dengan IC anda akan mendapatkan rang yang lebih tinggi Kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula adalah jika seseorang memasang tag yang terlalu bervariasi Dan tidak berhubungan sama sekali dalam video anda Hal ini akan membuat YouTube susah untuk menentukan apa isi video anda Ingat tag yang banyak belum tentu video anda bagus dan tag sedikit tapi pendek dan asal pasang juga tidak bagus Saya akan menunjukkan kesalahan yang sangat fatal dan sering sekali banyak dilakukan oleh YouTuber, pemula Yaitu mereka menganggap tag itu sama dengan hashtag Ingat, tag itu beda dengan hashtag YouTube akan kesulitan mendeteksi tag yang memiliki tanda hashtag Ingat jangan bawa kebiasaan di sosial media anda ke YouTube agar kesalahan mendasar tersebut dapat dihindari Cara memasang tag yang benar Pertama-tama ingat Logika dalam pemilihan tag dalam video anda adalah apa kalimat atau kata yang paling memungkinkan Untuk dicari oleh seseorang dalam YouTube yang berhubungan dengan video anda Jadi ada 3 cara metode riset untuk menentukan tag yang sesuai dengan video anda Cara pertama adalah pemilihan tag sesuai dengan target contoh Anda memiliki video tentang makanan pempek, maka target yang anda tentukan adalah pempek Maka kita bisa menggunakan tag seperti bagaimana cara membuat pempek Bagaimana cara memasak pempek Bagaimana cara menggoreng pempek Metode kedua adalah persamaan kata contohnya adalah Anda memiliki tag resep pempek Kita bisa menggunakan tag bumbu pempek Dan bahan pempek Metode ketiga adalah berdasarkan kategori Metode ini lebih luas karena tidak mengerucut terlalu spesifik Sehingga kita harus memperhatikan betul apakah tag yang kita pilih memang sesuai dengan isi video kita Contohnya adalah seperti sebelumnya video kita tentang pempek Maka kita bisa memasang tag masakan tradisional Indonesia Makanan asli Indonesia Dan camilan khas Palembang Jadi intinya adalah memasang tag yang serupa Sama artinya tidak apa-apa Malah tambah bagus karena itu akan semakin memudahkan Youtube untuk mengelompokkan video kita dalam Kategori tertentu Jangan sampai video kita tentang makanan tapi malah memasang tag musik Indonesia Atau musik ceria Hanya karena dalam video ini ada musik ceria sebagai soundtracknya Tag itu berdasarkan dengan inti dari video yang Anda buat Ingat itu selalu agar tidak ada kesalahan yang tidak diperlukan Kita lanjut pada langkah kelima Adalah bagaimana cara agar video kita dapat masuk dalam rekomendasi Youtube Pada dasarnya cara kerja Youtube untuk merekomendasikan video adalah Dengan cara mendeteksi topik dari video yang sedang ditonton oleh seseorang Dan juga mendeteksi video yang pernah ditonton orang tersebut Jadi misalnya seseseorang sedang menonton video yang bertopik game online Maka video yang akan direkomendasikan oleh Youtube juga akan berkisar di topik game online Dan jika misalnya channel yang ditonton konsisten mengupload tentang topik yang sama Maka rekomendasi Youtube biasanya adalah video-video lain yang berasal dari channel tersebut Setelah itu Jika orang tersebut tindak untuk menonton video dengan topik yang lain Misalnya tentang makanan Maka rekomendasi yang muncul juga sebagian besar adalah tentang makanan Akan tetapi akan ada beberapa rekomendasi yang muncul pada topik sebelumnya Video yang tetap muncul walaupun sudah berada pada topik lain itu biasanya adalah video yang Memiliki peringkat rekomendasi yang tinggi dari Youtube pada kategori mereka Jadi Kesimpulannya adalah memiliki peringkat rekomendasi yang tinggi sangat membantu sekali bagi kita Untuk mengembangkan channel kita Untuk itu Saya akan membagikan beberapa tips yang dapat membantu Anda untuk meningkatkan peringkat rekomendasi Youtube pada video Anda Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah Melakukan riset keyword yang terbaik untuk judul video Anda Pilih keyword yang menurut Anda memiliki peluang terbesar untuk dicari oleh seseorang pada share Anjin Youtube Keyword tersebut adalah kunci agar video Anda mendapatkan lebih banyak view dan pada akhirnya Mendapat peringkat rekomendasi yang tinggi Langkah yang kedua adalah dengan cara menambahkan tag yang dipakai oleh video-video yang populer Yang bertopik sama dengan video kalian Karena dari kesamaan topik dan relevansi dengan video populer Maka Anda akan bisa lebih cepat untuk mendapatkan rekomendasi dari Youtube Selanjutnya kita menuju pada langkah yang ke-6 Yaitu kita harus pandem yang namanya watch time Banyak sekali kesalahpahaman mengenai watch time yang saya maksud ini Watch time adalah waktu yang dihabiskan seseorang untuk tetap bida di dalam website Youtube Dan menonton video Jadi jangan salah mengartikan dengan waktu yang dihabiskan seseorang untuk menonton video Anda Karena watch time yang saya maksud ini dan yang Youtube gunakan sebagai dasar dalam merekomendasikan Video adalah waktu seseorang yang dihabiskan untuk melihat video dalam platform Youtube Jadi kita tetap mendapatkan yang namanya watch time Walaupun orang tersebut sudah berpindah ke video lain dari video kita Karena kita dianggap oleh Youtube telah berhasil untuk mempertahankan orang tersebut untuk terus menonton video Sehingga kita akan tetap mendapatkan sedikit watch time dari Youtube Watch time ini sangat penting karena Youtube dapat menampilkan konten Anda kepada lebih banyak orang Berdasarkan pola tonton mereka Langkah ke-7 adalah kita harus bisa mengoptimisasikan kolom deskripsi video kita Mengapa hal ini sangat penting? Karena selain juga dijadikan Youtube sebagai dasar untuk mengelompokkan kategori video kita dan Mendeteksi isi video kita Deskripsi video ini juga dapat kita gunakan sebagai tempat multifungsi Kita bisa menempatkan link video kita yang lain atau playlist kita untuk menarik perhatian viewers yang penasaran Kita juga bisa meletakkan link barang-barang dagangan kita di deskripsi video kita Link social media kita, link website kita, dan lain-lain Tapi kali ini saya hanya akan membahas tentang bagaimana cara agar kita dapat mempermudah Youtube Untuk mengenali dan mengelompokkan video kita berdasarkan kategorinya Yaitu dengan cara meletakkan keyword yang relevan dengan isi video kita menjadi sebuah kalimat di awal deskripsi video kita Sehingga dapat membentuk sebuah preview tentang isi video Anda Lebih panjang lebih baik karena yang paling optional adalah mencapai 100 kata Terakhir Saya akan memberikan beberapa tips tambahan yang dapat membantu Anda dalam memilih topik untuk Anda Gunakan dalam membuat konten atau riset mencari keyword yang terbaik Yaitu dengan cara memanfaatkan fitur Youtube yang ada pada channel kita Karena pada dasarnya Youtube itu terus merekam apa yang relevan pada channel kita Anda dapat mendapatkan topik yang tepat dengan cara melihat data analitik channel Anda Lihat pada asal trafik dan bagian penelusuran Maka Anda akan dapat melihat keyword apa saja yang digunakan orang-orang untuk membawa mereka ke channel Anda Anda tinggal pilih keyword yang paling relevan saja Oke Sekian saja tips dan trik yang bisa saya sampaikan Jangan sampai lupa bahwa menjadi Youtuber yang sukses itu membutuhkan waktu dan usaha yang sangat tinggi Dan yang paling penting adalah konsistensi dalam menyediakan konten agar channel Anda dapat cepat berkembang Terima kasih telah mengikuti sampai akhir video ini Jika Anda ingin mengetahui hal-hal lain yang berhubungan dengan ini seperti bagaimana cara mengembangkan channel Anda dengan cepat dan lain-lain Anda dapat mengklik tombol like dan subscribe Serta tombol bell notifikasi agar Anda dapat mengetahui konten-konten terbaru kami Terima kasih telah menonton